BISPENO A atau BPA adalah zat berbahaya yang terkandung dalam kemasan plastik dan beresiko tinggi mengganggu kesehatan. Pemilih tempat plastik dengan BPA free bisa jadi langkah untuk mencegah terpapar zat berbahaya ini. Awet dan praktis, inilah alasan yang membuat banyak orang menggunakan tempat makan dan minum plastik. Baik digunakan untuk di rumah maupun dibawa beraktivitas. Bahkan ketika makan atau jajan di luar, kemasan plastik menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari. Namun pastikan, kemasan plastik yang Anda gunakan aman dan tidak mengandung BISPENO A alias BPA. BPA merupakan senyawa kimia yang salah satu fungsinya ialah mengeraskan plastik. Nah, BPA digunakan dalam kemasan, wadah makanan, dan botol minum plastik. Contohnya, seperti kemasan plastik berbahan polikarbonat atau PC yang penggunaannya sudah dilarang karena jelas mengandung BPA. Karena dapat larut bersama makanan yang kita konsumsi, zat ini sangat berbahaya dan dalam jangka panjang berisiko terhadap gangguan kesehatan. Terlebih, jika kita berulang-ulang makan dan minum menggunakan alat makan yang terbuat dari plastik yang mengandung BPA. Bahaya BPA nyatanya tidaklah main-main. Beragam penyakit, mulai dari kanker, diabetes, hingga kelainan perilaku pada anak kecil, bisa muncul apabila BPA terus-menerus tanpa sadar dikonsumsi. Kimianya mengandung sejenis hormon. Nah, itu karena dia mengandung senyawa yang menyerupai hormon, estrogenik hormon wanita. Itu pengaruhnya pada tubuh ya, seperti pengaruh hormon. Jadi terhadap reproduksi, kesuburan, terhadap terjadinya kanker misalnya. Jadi pengaruh pada sistem hormon tubuh lainnya, termasuk kelenjar gondok dan sebagainya. Dan dilaporkan juga, dia bisa bikin bayi cacat. Jadi penyakit metabolik, dia kok bikin orang gemuk, kan sifat-sifat estrogenik, hormon wanita, seperti itu. Langkah pencegahan bisa dilakukan sebelum kadung terkena penyakit-penyakit akibat BPA. Seperti pilihlah wadah plastik berlabel bebas BPA atau BPA free. Kemasan yang aman adalah berbahan polietilen, tereptalate, PT, atau PET. Bahan ini aman untuk makanan dan minuman dan tidak mudah rusak dan pecah. Jangan menyimpan apalagi memanaskan makanan di dalam wadah plastik. Hentikan penggunaan wadah plastik yang sudah tergores dan buang kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaksana dalam menentukan pilihan ketika menggunakan plastik sebagai wadah makanan dan minuman kini menjadi sangat penting. Dengan teliti dan cermat memilih kemasan plastik bebas BPA. Semua dilakukan agar terhindar dari beragam risiko penyakit. Tim Liputan, Kompas TV